Halo semuanya kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial cara memasang tempered glass tempered glass sendiri adalah bagi yang belum tahu merupakan kaca tipis untuk melindungi layar handphone kita ya meskipun beberapa seri hp sudah memiliki pelindung layar sendiri dalam hal ini adalah Gorilla Glass namun Gorilla Glass sendiri merupakan pelindung layar anti gores ya sebenarnya bukan anti pecah jadi Gorilla Glass itu baik 1234 apun Dragon Trail sendiri hanya melindungi ke layar dari goresan jadi ketika kita masukkan ke saku atau kita taruh tas dia terhindar dari goresan-gorisan mungkin dari kunci atau dari apa namanya besi yang disaku celana itu jadi tidak mudah baret jadi kuat dalam hal goresan tapi kalau misalnya dia jatuh atau mungkin ketiban sesuatu kalau nggak ada tempered glassnya sekuat apapun Gorilla Glass pasti dia akan pecah juga jadi saran saya bagi teman-teman yang memang punya handphone baru mendingan dipasangnya tempered glass karena tempered glass sendiri sekarang harganya sangat terjangkau ya ini saya beli dengan harga Rp15.000 karena belum termasuk pasang ya kalau terpasang Rp20.000 merahnya sangat beragam dan saya nggak terlalu mempentingkan merek yang penting tempered glassnya itu sesuai dengan ukuran apa HP kita dan kita sebaiknya kalau membeli harus teliti harus bener-bener sesuai dengan seri HP yang kita punya ini memang baterai Rp4 ya karena nanti kalau tidak sesuai dengan HP yang kita punya salah-salah lubang-lubang ini nya nggak pas entah proximity sensor entah kamera dan lain-lain langsung saja biasanya dalam paket penjualan itu ada tempered glass itu sendiri seperti ini ya kemudian ada lap kain lap lap ini ada dua macam yaitu lap basah dan lap kering with and dry jadi terserah mau pakai yang mana biasanya saya pakai dua-duanya nah disini ada dua bagian yang mana bagian salah satunya ini merupakan bagian yang bisa dikletek nah ini bisa dikletek nah yang bisa dikletek ini adalah bagian yang bawah ini adalah bagian yang nempel ke HP sedangkan yang ini adalah yang atas yang nggak bisa dikletek pertama kita kita sesuaikan dulu apakah member ini sesuai ukurannya seperti ini ya ini memang buat ini jadi lubang-lubangnya pas karena kalau nggak pas terutama masalah ini ya sensor proximity jangan sampai ketutup kalau kameranya ketutup ini masih nggak masalah kalau masih tetap bening nggak ada masalah tapi kalau sensor proximity yang tutup dia akan otomatis layar akan mengunci kita ketika kita membuat si HP ini sedang melakukan panggilan atau sedang melakukan telepon dia akan otomatis layarnya akan mati dan itu agak susah nanti menghidupkannya karena sensor proximity akan bekerja ketika kita sedang menelpon kita tempelkan ke area wajah wajah kita dia akan otomatis mengunci layar ya yang pertama kita lakukan mungkin matikan dulu HPnya biar biar safe karena nanti kita butuh menggeser-geser ya untuk merapikan si apa namanya tempered gas nya pertama kita buka saya sih biasanya yang basah dulu yang wet untuk menghilangkan noda-noda yang sudah ada di layar HP sebaiknya sih kalau setelah beli baru kalau bisa langsung dipasangin ya biar nggak ada kotoran-kotoran yang mau mengganggu di sana Oh ini kok wet yang kering yang basah ya biasanya ada satu basah satu kering tapi mungkin udah habis alkoholnya ya kita langsung bersihkan saja kita lap sampai bersih dan kita intip dulu di setiap sudutnya usahakan jangan sampai ada satu titik pun baik itu debu ataupun apapun itu yang masih tertinggal karena nanti akan membekas atau meninggalkan ini ya apa namanya lubang angin ya dia akan menggelombong di titik tersebut jadi benar-benar bersih kita cek sekali lagi apakah sudah benar-benar terbebas dari debu kalau belum kita cek lagi aman ya ya kemudian selanjutnya kita ini kita lap juga area yang bawah ini area yang bawah ini karena ini akan kita kita tempelkan yang bawah sini kalau ini kotor nanti akan mengotori si layar HP tersebut ini kita lap juga kita lap juga sampai bersih pastikan nggak ada debu yang menempel nah setelah itu kita tempelkan kita sesuaikan dari ujung ke ujung saya sih patokannya biasanya lubang ini ya lubang kamera dan lubang yang lain-lain di atas ini ini harus kita paskan mungkin agak sedekatnya nih kameranya ya nah di lubangnya ini kita paskan dulu terutama di lubang kameranya ini karena dia menjadi patokan biar tidak geser seperti ini nah ini posisi pasnya seperti ini tapi kita harus ngeletek dulu ini supaya tidak geser kita pakai solasi sebentar kita tempel solasi ya aduh geser lagi di bagian bawah kita tempel solasi biar sesuai nanti ketika kita ketek pun dia nggak bergeser lagi karena ini tuh 0.5D melengkung jadi tidak bisa full ini ya full full layar ya ada sisi kanan kiri yang tidak tertutup karena dia melengkung nggak bisa rapat ini agak licin juga ini kita kasih solasi biasanya sisi ada dua biji ya kanan satu lalu di kiri satu ya sebaiknya solasinya kecil saja biar tidak mengotori kita tempel sebelah sini satu kita usahakan kanan kirinya rata habis itu kita lekatkan si isolasinya itu di kedua sisinya nah kira-kira seperti ini kalau saya lihat sih sebenarnya kurang naik dikit ini ya tapi di lubang gambarnya sudah pas ya coba kita kita coba seperti ini dulu coba sekarang kita kletek pelan-pelan ya abis itu kita taruh lagi seperti sedia kalah satu dua dua tiga udah lalu kita tekan dari ujung ke ujung ya dia akan jalan seperti ini mudah-mudahan tidak ada debunya ya di dalam dia akan berjalan membuang seluruh cap udara yang ada di dalamnya mudah-mudahan bersih gak ada titik debu atau apapun itu kita tunggu sampai selesai ya sepertinya lumayan bagus udah kalau sudah kita buka solasinya udah selesai lalu kita gosok gosok lagi biar lebih mantep kita gosok lagi pakai yang tadi ya kayak pebersihan bawaan tadi atau pakai kain juga boleh nah kita gosok lagi supaya dia mantep nah sudah selesai jadi seperti ini cara ini ada sedikit ini ya miss sedikit ini di bawah tapi gak begitu kelihatan sih gak apa-apa ya itu tadi cara masang tempered glass yang baik dan yang benar menurut saya sendiri jadi tipsnya adalah usahakan sekali jadi sekali jadi artinya ketika sekali jadi jangan sampai gagal karena gagal nanti ketika kita angkat pasti akan banyak debu yang masuk ya jadi bisa dikatakan penempelan yang berikutnya sudah tidak bisa clean seperti ini biasanya ada debu satu dua yang masuk usahakan sekali jadi jadi benar-benar pas ngukurnya itu sesuaikan biar pas dan pakai isolasi ya lebih yang tadi pakai isolasi biar bisa nempel banget posisinya biar gak kegeser karena licin ya terlebih lagi yang modelnya itu 0.5D atau melengkung di setiap sisinya ini kita butuh penempatannya ekstra karena setiap kanan kirinya dia gak bisa nempel full oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih mungkin benar-benar berguna buat teman-teman yang pengen beli tempered glass terutama secara online kan gak bisa pasang dari sana ya bisa pasang sendiri kira-kira seperti tipsnya biar rapi dan oke bye-bye